Salah satu pembalap MotoGP yang menjadi sorotan di GP Mandalika adalah pembalap asal Italia Enea Bastianini. Dalam MotoGP seri Qatar lalu, Bastianini berhasil melalui kemenangan pertamanya. Bagaimana dengan targetnya di Mandalika Race kali ini? Berikut petikan wawancaranya. Bagaimana dengan presiden Indonesia? Ya, saya ingin melihat presiden pertama kali ini di Jakarta dan sekarang ada GP. Bagaimana dengan Mandalika? Adakah Anda mempunyai beberapa preparasi C1 di Qatar? Ya, kami datang dari pertama keuntungan di Qatar. Tapi kami tidak mempunyai presi. Sampai jumpa di depan. Tapi targetnya selalu di top 5 tahun ini untuk saya. Sampai jumpa untuk melakukannya. Anda luar biasa. Matthea, do you want to drive? Bagaimana dengan Anda? 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 Dan juga sangat cepat. Ya, ya. Sektor 2 secara lebih baik. Sangat cepat. Ya, ya. Tentang langkah langkah cepat. Dan sekarang, saya juga pikir sebarang asfaltnya akan tetap cantik semestinya. Ternyata kepertLEDan HAM? Ya, ya. Oke. We wish you good luck for mandalika GP. Terima kasih. Sampai jumpa. Buenabortuna. Ciao, ciao. Bye